Intro 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 Neng? Pssst, ngapain? Lagi membunuh Kenta nih, tapi nggak dateng dateng Mau kemana? Katanya sih Kenta mau ngajakin aku Sanmori Siapa? Kenta Kenta Apalagi Kenta tuh mau pakai motor Moge Oh ya elah Moge Mana ya Kenta? Lama banget sih dari tadi Ini beneran Kenta? Nah kan? Kan? Dibongin kan lu? Halo cantik, temuinya? Kenta kalau Aduh Kok ada morosan juga? Mau kemana lu? Hah? Mau ngebongin cewe lagi lu ya? Aku nggak ajak morosan tau Iya gue tau Lu bilang mau bawa motor gede, mana? Ini motor gede ini Ih bukan gede Ah ilah Kamu mau ngajak aku kemana? Ya pokoknya yang makanan yang enak banget Yang bayar siapa? Bayar siapa? Yang tingga cantik Tuh tadi Ayo Helemnya ya Kamu bisa Ini dia nih Ini mie gomak Mie yang lagi viral Karena muncul di sebuah film Mie yang satu ini cukup unik Karena bentuknya yang lurus dan besar Sehingga biasa disebut sebagai spaghetti ala Medan Uniknya mie gomak ini terbuat dari ubi Kamu bisa menemukan mie gomak di kuliner Medan Julia Selain mie gomak, kalian juga bisa menikmati kuliner Medan lainnya Seperti Lontong Medan, Bistop, sampai Satong Medan Kira-kira cocok nggak ya kuliner Medan di ledah Kenta dan Devina? Pembelian Wah Pokoklah Ini kita makan di Kuliner Medan Julia Jadi ini makanan As Medan Ini kita makannya lontong sayur Medan Ini harusnya campur dulu Waduh ya Wah Ada lontongnya, ada tahunya juga yah Tahu sama... Ini mie putih Tapi mie agak gundut dia Oh iya, biut bengkak Ah, oh bentar Apanya? Kuahnya rasa seperti ibu Hmm, aku seperti ibu Jadi kayak kuruk-kuruk aku, tapi ada ayahnya Ayahnya jadi kadang-kadang omerin gitu, kalau akan salah omerin Ini, cakin dia kayak ayah gitu Hahaha Hahaha, ini ada penasnya ya Ada penasnya juga ya Nih, kita lihat, kita saksikan sebuah pertunjukan Akbar tahun ini Nih, cara makan mantul nih Mati nih orangnya Woyyyy Hmm, mati nih orangnya Tau, makasih lah Ini ya, pake kunuboknya ya Hmm 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 Eh, kenyanya ini Konfektor enak di Indonesia Hahaha Ini cocok banget sama kuah ini Ini rasa horas Aku mau coba yang ternyanyaku ya Aku mau coba yang ternyanyaku ya Ini miso, ada ayam, ada basho, ada mie Hmm 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 Pokoknya enak banget Bukan soto ya, ini kayak rempah-rempah gitu Oh, pake lumpah-rempah ya Hmm Tapi ada mie-nya ada dua Iya, ada dua, terus ada tahu Mie kuning sama bikun Terus ada tahunya, ada basho Banyak banget isinya Terus ada bawang goreng ya Ini davina ini Ini bakso juga bisa, cara makan mantul bisa Iya Gaya kamu tadi Waaaaayyyyyy Lonton Padang ini benar-benar nikmat Lonton yang dimasak sempurna Menghasilkan tekus turu yang lumbut Rumpa-rumpa di kuannya juga tuh rasa banget Dan isi dari lontong medan ini juga banyak Semuanya enak Ini cocok banget buat Sarapau Biar aku kuat suharyang Meski bentuknya seperti Sotomi Bogor Ternyata miso punya rasa yang berbeda Kuah kaldu ayam yang bercampur dengan rempah-rempah Mengeluarkan aroma yang mengugah selera Dan cocok dimakan saat udara dingin Perpaduanan kami, suiran ayam dan bakso Membuat perut aku kenyang tanpa makan nasi Nah ini menu kedua Ini aku potan mie Jadi ini coba lihat nih Ini mie-nya Gede ini, tebal Wow Wow, jadi kayak pasta ya kan? Iya, emang jadi ini medan pasta Pake tiap medan Terbuat dari apa ya? Jadi ini mie itu dari ubi Oh dari ubi? Iya, jadi bukan tepung biasa Oke Wow, jadi mie-nya lebih apa ya? Lebih ubi Lebih ubi Kenapa ini? Kenapa semua mie itu gak pake ubi ya? Enak banget ini Ini yang aku makan tuh soto medan Ada ayam, ada toge Ini ada perkedel juga Aku cobain soto medan dulu ya Ini enak banget Buahnya gurih Oh iya? Bedanya sama yang tadi Mungkin tadi lebih rempah Yang ini kayak bersanteng gitu Ini gurih Sama kayak Kain sama deh kayaknya kayak punya kamu Sama ya? Aku mau pake sadu Kamu pake sadu ya? Iya Kenta mau? Jangan ditanya, dikasih aja Eh Eh Kok kamu parah? Iya, iya Kurang gak? Aduk yang rata Ya aduh Iya, 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 oke Masih aman Aman kan? Aman Aman Oh, enggak bener Mau lagi? Enak, enak, enak Enggak Hei Semalam Enak Sekali Semalam Malam Sekali lagi Oh, apa Cepat Semalam Mbak Aku suka banget makan mie gomak Mienya lumbut dan kunyar Lasa kuahnya mirip banget sama Lonto Medan Dan isinya pun hampir semua sama. Cuma bedanya di lonton dan minyak aja. Pokoknya aku suka banget sama mie gomak ini. Soto Medan khas dengan warna kuah yang kuning kehijauan seperti ini. Yang pastinya mengandung santan. Kuah soto ini sangat lembut dan creamy. Makanya cocok dimakan pakai nasi. Dan jangan lupa perkedelnya. Jadi makanan medan itu, ini semua tahu. Rontong pernah makan, mie pernah makan, nasi pernah makan, soto pernah makan. Tapi memang beda banget. Ini rumpah-rumpahnya kuat banget ya. Enak banget. Dan spaget si mie-nya, orang Italia pun kaget. Ya kan? Ini beneran enak banget ya. Enaknya mantul. Mantap betul. Melihat bebek yang disajikan dengan bumbu hitam? Pasti mantulers langsung bisa nebak nih makanan ini berasal dari daerah mana. Yap, bener banget. Ini dia makanan khas Madura. Bebek yang sudah digoreng lalu disiram dengan bumbu hitam dengan aroma menyengat dan rasa yang pedas. Selalu disajikan dengan nasi putih dan mentimun. Dan siapapun gak bisa nolak makanan ini ya mantulers. Tapi tenang aja. Buat kamu yang gak suka bebek, disini juga tersedia menu ayam. Ini katanya lagi viral banget di Tok Tok. Ini tuh bukanya sampe jam 11 malam loh. Oh iya? Iya bener. Dan ini tuh dari tahun 91. Aku 94. Masa anak kecil ya. Ini anak kecil ya. Kita anak tua ya. Eh bentar, eh suaranya beda. Murat lu udah balik? Oh iya aku banget. Buat Centeca. Selamat kembali Centeca. Terus jadi ini pasti enak banget ya. Iya dong. Jadi aku ini nasi bebek Madura. Yang aku nasi ayam kampung Madura. Ini bumbu khas Madura. Jadi kayak bumbunya itu dimasak lama banget, rempah-rempah. Tapi ini beneran simpel banget nih. Nasi sampebet. Iya, dia ada bawang gorengan. Ya kan ini ayam sampebet doang. Ayam. Tapi ini bumbunya ada banyak nih. Bumbunya hitam-hitam ya. Coba ya. Ini ya. Oke selamat makan. Selamat makan. Kalau biasa aja bilang biasa aja ya. Atau bencana. Aku mengerti. Ini pirannya gara-gara pedas ya ini ya. Iya. Udah ini lah. Wow. Gak, ini kok. Apa asa? Pedasnya kayak tsunami. Oh, gimana gimana gimana? Bener ini pedas banget ini. Gak. Ini tuh gak pedas. Ayamnya? Teromong kecacanya ini. Coba, iya. Nah. Ini kayaknya manis deh. Cobain dong. Tahan, tahan. Oh, enak. Manis? Iya. Udah oke? Hmm, enak. Ya, enak. Tunggu, enak tuh. Kak, ini beneran ini pedas banget tau. Tapi ini, Jevina ini. Ini kali ya. Pedasnya bukan biasa. Ini kayak ini. Ini pedas memang beda juga. Yang pedas biasa itu kayak orangnya jahat. Orangnya toncok gitu kan. Tapi ini alami. Ini langsung tsunami-nya warm gitu. Langsung merusak. Ini ya, aku nih. Aku pakai bumbunya. Tuh. Pakai bumbunya lagi. Lebih enak kan. Emang bumbunya beda ya, aku sama. Enggak, ini aku percaya beneran ya. Ini gaji kuah ini. Pakai, pakai, pakai. Coba. Ya, coba. Ini boleh? Iya. Kok ini? Wih. Ini bener. Eh, berani. Beneran. Ini aku cobain pakai timun ya. Cih. Ayo, De. Sama aja. Apa itu? Jangan gitu dong. Kayaknya aku yang bohong gitu. Nah, ini pedet banget. Tapi dagingnya gimana? Dagingnya? Iya, dagingnya. Ini gampang lepas gitu. Coba, lumputkan. Nah, coba. Coba, lumputkan. Coba, aku juga pakai lumpah ya. Gini. Gini. Dagingnya enak. Dagingnya empuk. Empuk banget. Terus, biasanya kulitnya kalau bebek itu crispy. Ini karena bumbu madura itu ciri khas banget. Jadi, dia itu pedesnya bukan karena cabai doang. Jadi, rempah-rempahnya juga. Rempahnya ya? Iya, bener. Ini mungkin ladangnya. Iya. Ini pedesnya semua. Ada serai-nya. Aneh gak sih warna hitam? Iya, betul. Karena bubunya ngeresap terus dimasaknya lama, kan, Tak? Kalau cabai doang itu lomba Indonesia. Tapi kok ini piala dunia gitu. Aku baru tahu, kalau bukan cuma sambal yang pedas di Indonesia. Tapi bumbu juga bisa. Aku lebih suka kalau bebek dan bumbu terpisah gini. Jadi, aku tetap bisa rasain tekstur kulit dan daging bebeknya. Tanpa didominasi oleh bumbu hitam yang pedas ini. Nah, kalau dipakai sedikit, baru cocok. Aku gak setuju sama Kenta. Menurut aku, bumbu hitam ini adalah bintang utamanya. Jadi, daging ayamnya harus dibalur sempurna oleh bumbu hitam. Aduk bareng nasi. Hmm, ini baru bener, Kenta. Enak banget. Sampai aku nambah. Ini dagingnya umpuk banget. Ini bener-bener gak ada amis-amisnya. Bener. Ini bumbunya serat masin pedas banget. Ini bumbunya asin pedas gitu ya. Iya, rempahnya berasa banget. Iya, ini semua enak banget ya. Aku bebek ke Madula, Gemina. Ayam Madura. Ini semua makanannya enak banget. Enaknya mantap. Mantap, betul. Ini udah suang atas. Ya, makasih. Ini namanya apa? Warnanya mayan. Warnanya bagus banget ini. Kayak beneran yang selain. Mayan. Cantik. Wah, ini di dalamnya. Hijau sama putih merah. Cantik ya warnanya. Oke. Rasanya seperti kue di dalam kuah. Unik banget di lidah aku. Kuenya lumput dan agak kunyar seperti mochi. Makanan betawi emang gak ada abisnya. Kali ini Kenta mau makan kuliner khas betawi yang seger, asem dan sehat. Namanya asinan betawi. Asinan betawi terdiri dari sayur selada, kol, toge dan tahu yang diguyur dengan kuah berwarna coklat kemerahan lalu ditabur dengan kacang, disajikan dengan emping dan kerupuk yang khas. Berbagai macam rasa dan tekstur bisa kamu temui di dalam piring asinan betawi ini nih Mantulers. Nah, salah satu tempat asinan betawi yang legendaris di Jakarta adalah asinan betawi Haji Mansyur. Terletak di tengah perumahan dengan jalan yang tidak terlalu lebar, toko ini selalu ramai pelanggan. Selain asinan sayur, tempat ini juga menjual asinan buah loh Mantulers. Wah, sudah dapat asinan. Asinan apa? Ini asinan sayur. Jadi ini asinan Kambodja Haji Mansyur. Dari betah, wii. Aku pertama kali makan asinan betawi. Ada bumbunnya kayak agak merah juga ya. Enggak. Jadi ada isinya ada sayur kor, sama toge, timur, tahu, sama kerupuk warna-warninya. Ini emang legendaris banget dari 1970 tahun. Coba-coba cium. Iya, saladnya orang betawi. Iya kan, enggak bohong kan? Enak banget ini, segar banget ini. Ini teksturnya masing-masing gini. Ada kacennya, ada kelupuknya, ada sayurnya, semua beda kan? Dan kayak ini, harmoni di mulut. Terus beneran semua enak. Rasanya, teksturnya, semua mantap banget ini. Mantap bener. Buset, mantap bener. Bener. Buset bener deh. Yang paling Kenta suka apa isinya? Ya, tapi kerupuknya enak banget ini. Enak kan? Bener kan? Dan ini dua-duanya enak. Guna bumbu juga. Umpuk kan, jadi umpuk kan. Bumbunya asin, asam, manisnya semua ada. Yang dikit aja. Masih pedasnya masih anak kecil. Jadi satu keluarga, ini ya. Asin sama manisnya. Ayah sama ibu. Terus asamnya kakak. Ini keluarga yang baik semuanya. Oh, adenya? Tapi ini pedasnya. Yang anak yang adenya. Masih kecil. Jadi dia kejar-kejar gitu. Jadi belum pedas banget. Sayurnya segar banget ya. Enak ya. Wow, rasanya murudak lidah di murud aku. Sayuran muntahnya masih segar dan crunchy. Terus kuahnya yang asam, manis, gurih. Bikin mata aku mulut. Aku suka banget sama kerupuknya. Pas aku makan, ada rasa yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Gurih dan asam. Aku suka banget. Uuuh, enak banget. Jadi, Cang, aku mau bungkus ah. Ini kerupuknya enak. Sayurnya enak. Dan bumbunya juga enak banget. Ini asam pedawi, Kambodja. Ini enaknya. Mantur. Mantap, betul.